Halo teman-teman, kami dari bisnis dokumentasi semasa tangan Bensin akan melakukan video belajaran Sini Baca Bensin. Makanya kali ini akan dikontak oleh video spesial tempat atau biasa di video Baca Bensin. Bensin ini adalah seseorang yang sudah banyak sekali mendapatkan dan berbeza-bensin. Dan sebelum kalian menyajikan video-nya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat pagi adik-adik di rumah masing-masing, menjadi pelajar. Pagi ini kita akan bicara tentang seni baca puisi. Ketika saya mengadakan workshop, baca puisi di berbagai tempat di tanah air, di provinsi-provinsi, di kawasan Kalibantan, Sumatera, Sulawesi. Banyak sekali pertanyaan, terutama yang diajukan adalah, apa kriteria juri di dalam menilai sebuah bomba baca puisi? Ya, sebetulnya ada empat kriteria yang digunakan oleh Dewan Juri. Tetapi, empat hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh ketika seseorang menyampaikan atau mengekspresikan sebuah puisi. Nah, empat hal itu adalah, pertama penafsiran, kedua penghayatan, ketiga vokal, dan yang keempat penampilan. Nah, empat hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh ketika seseorang tampil mengekspresikan baca puisi. Apa yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan dari pengalaman saya mengikuti berbagai lomba baca puisi di tahun 80-an sampai 1986. 1980-1986, di mana saya selalu menjadi juara di dalam berbagai lomba baca puisi maupun tingkat nasional. Baik, pertama adalah penafsiran atau interpretasi terhadap puisi yang akan disampaikan. Jadi, seorang calon pembaca puisi atau seorang pembaca puisi, pertama-tama harus menafsirkan puisi itu, memahami puisi itu. Bagaimana semangat dari puisi yang akan dibacakan, karena semangat itu akan menentukan ekspresi seseorang di dalam menyampaikan sebuah pembacaan puisi. Pertama, di dalam memahami sebuah puisi atau menafsirkan sebuah puisi, kita harus melihat judul dari puisi yang akan kita bacakan. Karena biasanya, judul dari sebuah puisi itu mewakili isinya. Misalnya, ada puisi kairir yang cukup terkenal, judulnya dipongorok. Nah, puisi ini pasti bicara tentang dipongorokan, tidak semangat dari dipongorokan. Nah, seperti itu. Pertama, kita harus tahu judul dari puisi itu, kemudian kita pahami secara keseluruhan. Semangat puisi ini seperti apa secara keseluruhan? Apakah dia mempunyai semangat pekupang lawanan atau keagamaan dan seterusnya? Setelah itu, kita memahami baik-baik dari puisi itu. Kemudian, baris-baris yang merangkai puisi itu. Bagaimana bahasa yang digunakan, kata-kata yang dipakai oleh penyakit. Yang baik yang tersurat maupun yang tersirat. Itu pertama. Jadi, pertama kita memahami puisi yang akan kita bacakan. Yang kedua, menghayati. Jadi, apa yang kita pahami itu kita endapkan di dalam jiwa kita untuk kita gunakan sebagai ekspresi ketika kita menyampaikannya. Dengan memahaminya, maka kemudian kita menghayati puisi yang akan kita bawakan. Kemudian, yang ketiga adalah vokal. Nah, ini yang harus mendapat perhatian khusus juga. Di dalam memahami puisi, menghayati puisi, banyak beberapa langkah bisa kita lakukan. Misalnya, kalau kita kurang paham, kita bisa tanya. Kalau penyairnya masih ada, kita bisa tanyakan kepada penyairnya tentang makna dari puisi itu. Kalau penyairnya tidak ada, kita membaca dari literatur-literatur yang ada. Atau kita membaca dari kritik-kritik sastra. Jadi, membaca itu penting sekali. Membaca berbagai puisi, membaca berbagai kritik-kritik terhadap puisi, itu akan sangat membantu kita di dalam memahami sebuah puisi. Kemudian, yang berikutnya adalah vokal. Nah, di dalam latihan vokal ini, ada beberapa hal yang harus kita lalui. Pertama, kita harus melatih tekanan ucapan. Karena tekanan ucapan itu gunanya untuk menonjolkan isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat. Misalnya ada kalimat, saya mau pergi ke pasar. Kalau kata sayanya kita tekan, saya mau pergi ke pasar. Artinya, saya yang akan ke pasar. Bukan adik saya, bukan ketangga saya, bukan ibu saya, dan bukan apa teman saya. Tapi kalau yang ditekan pasarnya, misalnya saya mau pergi ke pasar. Artinya, saya tidak ke sekolah, saya tidak ke kantor, saya tidak ke rumah teman, dan seterusnya. Jadi, tekanan ucapan itu gunanya untuk menonjolkan isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat. Jadi, kalau salah kita menekannya, pengertiannya bisa berbeda. Itu yang harus kita latih. Jadi, melatih tekanan ucapan. Yang berikutnya, melatih kejelasan ucapan. Jadi, setiap suku kata yang kita ucapkan itu harus terdengar jelas. Berbagai cara latihan bisa kita lakukan. Misalnya, kita melatih kata-kata tertentu. Misalnya, Kalimat seperti ini coba diucapkan dengan cepat. Dengan tempoh yang cepat, tetapi tetap jelas. Bisa latihan-latihan seperti itu. Jadi, melatih artikulasi. Kemudian, Lidah. Latihan lidah. Misalnya, Lidahnya dilenturkan. Kemudian, Latihan bibir. Digetarkan. Jadi, supaya organ-organ pembentuk suara itu bisa lentur. Dengan lenturnya organ-organ pembentuk suara, maka kejelasan ucapan itu bisa kita capai. Tadi kita sudah mencoba bagaimana melatih tekanan ucapan. Kemudian, Kedua. Kejelasan ucapan. Kemudian, Yang berikutnya adalah kerasnya ucapan. Ini ucapan kita harus sampai ke seluruh gedung di mana kita membacakan puisi. Kalau gedung itu berkapasitas seratus penonton atau seratus orang, Kita harus bisa membaca puisi untuk seratus orang itu. Kalau gedung itu terdiri dari lima ratus kursi, Kita harus menyampaikan puisi kita untuk penonton yang sebanyak itu. Ada pembacaan puisi yang tidak pakai mikrofon. Tetapi ada pembacaan puisi yang menggunakan mikrofon. Nah, menggunakan mikrofon ini juga harus dengan teliti. Karena kalau kita tidak pas menggunakannya, Maka suara kita akan menjadi terlalu keras atau menjadi sember dan seterusnya. Jadi, ketepatan memanfaatkan mikrofon itu juga harus dilatih. Jadi, yang harus dipelajari adalah Tekanan ucapan, Kejelasan ucapan, Dan kerasnya ucapan. Nah, latihan-latihan vokal ini bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk melatih kerasnya ucapan, Bisa dengan menggumam. Misalnya, Menggumam. Kemudian, bayangkan suara gumam itu datar Sampai menyentuh cakrawala. Cakrawala itu adalah pertemuan laut dan langit. Ujung itu. Jadi, bagaimana suara kita, gumam kita itu, Kita lontarkan secara datar, Tidak turun naik, Secara konstan ke cakrawala. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian, Dikeluarkan pelan-pelan Dengan gumam. Gumam yang betul adalah, Kalau bibir itu terasa geli-geli gitu ya, Nah, itu apa? Gumam yang betul. Kemudian, nanti, Di samping gumam, Buka latihan A. Misalnya, Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Waktu menarik nafas, Perutnya menembung. Waktu mengeluarkan nafas, Perutnya menempis. Nah, latihan-latihan seperti ini, Apa? Harus dilakukan, Supaya suara kita, Apa? Jelas, terdengar. Kemudian, Cukup terdengar. Dan, Isi pikiran, Dan isi perasaan dari kalimat yang kita ucapkan, Dapat ditangkap, Dapat dipahami, Oleh, Apa? Pembaca. Kemudian, Yang keempat adalah, Penampilan. Yang disebut dengan penampilan adalah, Ketika kita mulai, Muncul ke atas pentas, Sampai kita turun lagi, Dari atas pentas. Jadi, seluruh aktivitas kita, Selama membaca puisi, Itulah yang disebut dengan penampilan. Ya. Jadi, Pertama, Penampilan itu, Harus bisa, Apa? Meyakinkan penonton. Jadi, Tidak kelihatan grogi, Tetapi, Mantap. Bagaimana? Memantapkan diri, Untuk, Untuk bersikap, Untuk, Apa? Bersiap menyampaikan, Puisi, Yang akan kita, Tawakan. Setiap video kali ini, Yang selamat menikmati, Dan jangan lewatkan video ini, Mengenai sesta dan budaya sesebutnya, Untuk, Terus senang kita, Salam budaya, Selamat setan, Dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.